sejak kecil misalkan saat ini kamu belum ya berusaha untuk jujur terus misalkan dapat bolpen kalau dulu itu sering terjadi ya di kelas ngajar di kelas apalagi kelasnya yang spesial kelas 9C dulu itu 9C DE itu spesial sekali AB itu yang lumayan tapi sekarang itu yang spesial itu saya amati dari hasil-hasil pekerjaan itu yang spesial itu malah B D E itu malah sudah ngejakan walaupun nilainya tidak bagus tapi berusaha itu malah bukuru senang E itu sekarang malah saya amati dari pekerjaan yang dikumpulkan itu bagus misalkan ada tagian satu anak itu ngumpulkannya walaupun terlambat tapi terkumpulkan tapi ada beberapa anak yang memang pekerjaannya itu harus mengulang mengapa mengulang ternyata pekerjaannya tidak singkron dia mengejakan sendiri saya lihat memang dia mengejakan tapi setelah saya amati antara saat dengan jawaban tidak singkron nah sebenarnya bagi anak-anak yang ada tagian itu sepenuhnya tidak sulit kamu scroll itu di atas itu ada pembahasan semua itu ada pembahasan semua dari Bu Idul ada semua dimatikan dulu ya punya siapa ini beberapa anak ada tagian itu kalau enggak TK ya enggak TK dan lihat grup paralel kelas 9 itu tugas itu ada di atas itu ada semua dipahami gampangnya tinggal nyalin loh ya tapi nilainya bagaimana ya berbeda maksudnya 100 dengan anak yang sama numpuknya yang awas itu beda makanya jangan sampai ada pekerjaan jangan sampai nilainmu itu muncul pada tagihan itu mengemarkan nama kelasmu suaranya kurang keras Bu kurang keras ya iya seperti tidak keras belum sudah oh ya berarti nanti kurang kerasnya ya saya ulangi ya bagi anak-anak yang punya tagihan segeralah untuk ngompliti nanti nilaimu itu sangat berpengaruh pada nilai rapot semester 5 kalau tugasnya kosong nah ada tagihan itu mengurangi nilai mu berarti kamu kan juga karakternya enggak bagus so ini kamu enggak ngarep enggak ngarep tugas so ya karakternya itu pertama kan Bu Guru yang nilai itu ada sikap sikapnya aja seperti ini tugasnya juga enggak komplit nanti kalau ada tagihan segeralah untuk kumpulkan lihat materi di atas Bu Guru itu sekolahnya sudah ada semua itu kalau pengen tahu ada semua tinggal nyalin aja nih ya tinggal nyalin dipelajari baik-baik dikirim nanti kamu nilainya tidak 100 ya tetap ada pengurangan berbeda dengan nilai teman-temanku ya mengumpulkan pada pas hari Kamis ya saya kira cukup sekian ya pembiasaan ini sudah ada 112 anak harapan Bu Ida ya semoga nanti ya sebenarnya pas pembelajaran dan pas pembiasaan itu bisa 100% anak ikut tidak hanya 112 tapi nanti bisa 146 anak itu mengikuti dengan baik ya saya airi saja pembiasaan ya sekarang kita buka dulu untuk pembelajaran matematika hari ini saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya kita mulai ya pelajaran matematika untuk hari ini Bu Guru nanti akan membahas PR atau tugas yang ketujuh sekalian bab baru bab dua terus untuk hari Rabu akan ada ulangan matematika bab satu ya hari Rabu ulangan matematika bab satu hari ini pembahasan matematika tugas tujuh pertama bab dua nah nanti untuk mid semester kita hanya bab dua insya Allah nanti bab dua kita masih cukup untuk membahas ya 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 kita mulai dengan pembahasan tugas tujuh ya ya sebentar ya anak-anak itu apa atau buku ya sebenarnya nanti pembahasan sama materi bab dua suara siapa ya mic-nya siapa ya anak-anak maulana silakan dimatikan mas bukan saya bu oh siapa lutsia tuh lutsia tuh lupu oh ya lutsia pak ini kembali kemana pak ini saya ulang kembali anak-anak dilihat nah KKM kita ingat ya 75 jangan sampai nanti kamu nilai mu tuh untuk rapot di bawah 75 kalau pengennya di atas ini ya di atas 75 kamu harus tugasnya itu harus rajin ya terus jangan sampai ada tagihan-tagihan terus kalau bisa nilai-nilai tugas itu di atas 80 ya nanti insya Allah di atas nilai 75 untuk rapot semester 5 ya kita ke pembahasan tugas 7 ya nomor 1 disiapkan buku tulisnya ya sudah disiapkan ya nomor 1 ini anak-anak ini nanti kita cepat saja ya kita cepat saja biar nanti apa nah ini nah ini punya kelas 7 kelas 9E ya nah ini nomor 1 12 dibagi akar 2 ini sebenarnya dilangsungkan ya nah jadinya gak boleh sebenarnya gak apa-apa tapi ya ini namanya 12 per akar 2 dikalikan akar 2 per akar 2 kalau akar 2 kali akar 2 itu kan 2 langsung ya nah 12 dibagi 2 akar 2 jawabannya adalah 6 akar 2 ini punyanya kelas 9E depannya adalah huruf R siapa ini punya E Raffi Raffi ada gak disini Mas Raffi ada gak Raffi biasa nah ini pekerjaanmu Mas ada yang menjawab anak itu 12 per 4 kalau akar 2 dikali akar 2 itu langsung jawabannya 2 nah ini kan akar 4 ya akar 4 itu berapa nah kan 2 12 dibagi 2 6 akar 2 ini jawaban pertama adalah ini paham ya disitu jelas ya anak-anak di kalian di HP kalian jelas ya jelas oke ada pertanyaan nomor 1 nah ini bagus sekali langkahnya udah bener gak ada berikut ya nomor 2 nah nomor 2 seperti ini saya lingkar ini ya tanda nomor 2 9 dibagi akar 3 nah ini 9 akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3 nah akar 3 kali akar 3 berapa ya 3 corek masing-masing dibagi 3 dibagi 3 9 dibagi 3 3 3 dibagi 3 1 oh jawabannya 3 akar 3 ini bagus sekali punya siapa ini kelas 9D sing tulisan seperti ini punya siapa ada yang ingat mungkin punya saya punya siapa punya depannya Zulfan Zulfan ada gak orangnya Mas Zulfan ada Mas Zulfan Mas Zulfan ada gak ya semoga ada ya ini punyanya Mas Zulfan langkahnya juga udah bagus berarti kalau disini akar 3 kali akar 3 langsung aja 3 sebanyak kan 9 ya akar 9 ya tapi dilangsungkan aja boleh tinggal corek 9 dibagi 3 3 akar 3 ya bagus Mas Zulfan semoga juga pekerjaan sendiri ya berikutnya nomor 3 kelas 9C nah ini 10 dibagi akar 11 dikurangi 3 yang terbalik ada anak yang ini ini 11 di sini akar 3 ada yang terbalik nah ini bagus sekali ya kalau disini negatif ini plus 10 dikalikan dalam kurung ya akar 11 tambah 3 dibagi ini karena disini ada akar cipat dilihat disitu ya karena ada akar langsung 11 disini tidak ada akar dikuadratkan 3 kuadrat mengapa 2 11 dikurangi 9 2 baru 10 dengan 2 dicorek masing-masing dibagi 2 10 dibagi 2 5 2 dibagi 2 1 oh jawabannya adalah 5 tinggal dikalikan 5 dalam kurung akar 11 ditambah 3 ini boleh dulu misalkan 5 kali 3 3 15 5 kali akar 11 5 akar 11 misalkan 5 akar 11 depan boleh enggak boleh misalkan 5 akar 11 ditambah 15 itu juga boleh ya silakan dipahami jelas ya kalau kurang jelas bisa di zoom ini punya siapa kelas 9C ada yang ingat ini tulisan saya bu gitu pekerjaannya Mbak Masayu ya Mbak Masayu ada di sini sudah ada Masayu ya bu ya ini pekerjaan tapi kamu ingat enggak ini tulisan sambu gitu enggak enggak ingat saya dera ingat ya misalnya Mbak Masayu seperti ini langkahnya juga sudah benar ya ada pertanyaan nomor 3 enggak ada berikutnya lagi nomor 4 nah ini dia 4 langkahnya panjang dan benar yuk ini 4 dibagi akar 13 plus akar 11 kalau di sini positif ini dikalikan negatif-negatif di sini nah tandanya kebalik kalau ini plus ini yang negatif-negatif 4 dibagi akar 13 tambah akar 11 dikalikan akar 13 dikurangi akar 11 ini juga sama dibagi akar 13 dikurangi akar 11 karena di sini ada akar semua nah berarti tinggal angkanya 13 kurangi 11 gitu aja ya malah ada yang jawabnya itu 13 kuadrat kurangi 11 kuadrat kalau ada akar di sini kamu enggak usah mengkuadratkan langsung ini sangat cepat kemarin ya rumah cepat langsung aja 13 kurangi 11 oh ketemu 2 di sini kalau sudah 4 dengan 2 masing-masing dibagi 2 4 dibagi 2 2 dibagi 2 1 ya tinggal di pinggir satu persatu 2 kali akar 13 ini 2 dikalikan akar 11 ini jawabannya bagus sekali langkahnya ya ini punyaknya kelas 9B tulisan siapa ini siapa depannya Z Zahriani ada enggak Mbak Zahriani Mbak Zahriani Mbak Zahra Mbak Zahra ada enggak di sini Mbak Zahra apakah ikut tidak nah langkahnya sudah bagus seperti ini ya ada pertanyaan nomor 4 nanti pekerjaannya sudah kamu terima seandainya salah itu ada langkah pembetulannya ya nanti dilihat kalau kamu sudah menerima tugas itu dicek betul apa salah pekerjaan saya gitu ya kalau betul Alhamdulillah kalau salah salahnya dimana gitu ya nah ini nomor 4 seperti ini langkahnya juga sudah benar ya ada pertanyaan nomor 4 enggak ada silakan kalau enggak paham bertanya enggak ada ya nomor 5 nah ini 6 dibagi 2 akar 3 berapa hasilnya kalau di sini tidak ada akar langsung dikuadratkan nah ini menjadi 2 kuadrat kalau ada akar langsung di sini main 3 nah 2 kuadrat dikurangi 3 sama dengan 4 kurangi 3 nah ini disini 2 nya 6 nya gak usah tulis ini ya nah ini dilangsungkan ini berarti disini kalau plus dikalikan sekawannya oh disini 2 main akar 3 dibagi 2 negatif akar 3 nah menjadi ini ya 4 dengan 3 dikurangi berapa kan 1 nah 1 itu tidak merubah nilai disini ya sudah tinggal dipengke 6 x 2 12 6 x negatif akar 3 negatif 6 akar 3 malah disini ada yang bagi lagi 2 menjadi 6 disini 3 gak usah dibagi lagi ini sudah paling sederhana jawabannya adalah 12 dikurangi 6 akar 3 siapa ini siapa yang ingat Mbak Sopo ini kelas 9A lupa dengan tulisan sendiri ya Mbak Alvina Mbak Alvina sudah ada ya Mbak Alvina Mbak Alvina ya ini pekerjaanmu Mbak nah sudah bagus berikutnya lagi soal yang terakhir ya nah ini dia nah pekerjaan kelas 9C nah ini banyak sekali yang salah disini ya 15 dibagi akar 5 negatif akar 3 ini kan 15 ini dilangsungkan ini ya cara cepat berarti kalau disini negatif ini plus akar 5 ditambah akar 3 ini tinggal dikurangi karena disini ada akar kan langsung saja 5 kurangi 3 menjadi 2 nah 15 dalam kurung akar 5 ditambah akar 3 dibagi 2 ini juga sudah benar nah biasanya kadang ada di soal itu kok seperti ini tidak ada jawabannya nah mungkin berubah menjadi yang di bawah ini ini sudah ada pembetulan ya sebenarnya tidak salah ini ini lebih sempurna lagi jika dipisah oh menjadi 15 akar 5 per 2 ditambah 15 akar 3 per 2 ada yang jawabnya 7,5 akar 5 boleh tidak boleh ya disini ada yang jawab 7,5 akar 5 ditambah 7,5 akar 3 itu juga boleh sama saja ini punya siapa kelas 9C masih ingat tulisan siapa ini Putri Bilva Mbak Putri ada di sini enggak ada Bu ya ini tulisan Mbak ya sudah benar dan nanti ini juga lebih sempurna seperti ini Mbak ya tapi ini enggak salah ini juga benar ya saya kira pembahasan sudah selesai ya enggak ada pertanyaan kalau enggak ada nanti saya lanjutkan bab 2 Insya Allah nanti kita cukup sangat cukup ya nanti perkiraan bab 2 selesai Bukuru akan membuat prediksi soal PTS biasanya itu 90% keluar ya kemarin juga 90% keluar ada yang nilainya itu enggak sampai 100 sih arti 90 96 ada nah ini ada pertanyaan enggak untuk tugas 7 kita sudah 7 tugas kalau tagiannya itu sampai menumpuk ya kebangetan jangan sampai tugas itu menumpuk jangan sampai namamu muncul pada tagihan nah untuk tugas 7 ya yang nilai 100 ada ya ini kelas 9A itu ada siapa ya nilai 100 tugas 7 oh Mbak Amanda dapat 100 Mbak yang 95 juga banyak ya 90 juga banyak kelas 9B tertingginya 95 nah ada terus kelas 9C yang 100 ada Mbak Anissa Nur Fitriana 100 95 banyak 90 juga banyak kelas 9D nilai tertingginya nah ini masih ada ya 5 anak yang belum kumpulkan kelas 9D ini Afifah ada enggak di sini Afifah Mbak Afifah Afifah Ahbani Hana Dava Adiansa terus Maulana ayo jangan sampai ada tunggaan ya Mas apa kamu belum ngumpulkan untuk tugas hari Kamis selain Matematika atau semua MAPEL mungkin nah jangan sampai terjadi ya padahal sudah ada waktu seminggu ada waktu libur kamu tidak ngumpulkan ya kebangetan lah kelas 9A sudah ngumpulkan semula ya itu tugas 7 ini semua sudah ngumpulkan tapi ada beberapa anak yang tagihan ya nanti dilihat nanti akan saya share juga ya tagihan kemarin sudah saya share sebenarnya tagihan-tagihan yang perlu kamu kerjakan apa itu sudah saya share nah 9A bagus ada tagihan langsung nyusul pekerjaannya ini bu di foto langsung dikirim bu Ida tapi saya kira-kira sulit ini kelas 9 D dan B coba ayo bu guru sudah tidak bosan-bosan ya nge-share pekerjaanmu yang itu tagihan siapa yang kurang siapa itu sudah nge-share kok orang gagas itu ya nah coba ini jangan sampai terjadi nanti sangat berpengaruh ke nilai rapot ini berarti kan sikapnya yang tidak bagus ada 7 tugas lagi nge-share pekerjaan nge-share pekerjaan bilangan berpangkat dan bentuk akar dipelajari tugas-tugas ya 1-7 itu materi atau tugas yang sudah kamu terima itu dilihat KB di kelompok K tugas 1-7 dikumpulkan nah nanti bu guru ngambil soalnya tidak jauh dari soal-soal tersebut ya mungkin nanti hanya berganti AK ya nanti mungkin ada variasi soal yang lain yang istilahnya soal hot nah gitu ya kita ya sekarang bab hari sabtu bu hari Rabu bu guru kan matematika hari Senin dan Rabu kan nanti hari Rabu ulangan matematika ya gitu nge tugas-tugasnya dikumpulkan tugas 1-7 ya nanti dilihat disitu DATSEC untuk belajar dan materi-materi bu guru itu juga saya share juga ya di scroll ke atas kalau kamu nyadet ya Alhamdulillah kamu tinggal ngecek catanmu tapi kalau gak nyadet ya ada di apa dilema ya Sinawnya di HP padahal memorinya tidak bisa full kan beda-beda HP satu dengan yang lain ya nah ya sekarang bab dua bab dua adalah ini nah ini dia kelihatan gak kalau gak kelihatan di zoom ya persamaan kuadrat apa tuh yang kita pelajari konsepnya ini anak-anak nanti disitu sebanyak ada banyak sekali ya tapi yang kita pelajari nanti yang sesuai esensial saja ya apa itu esensial materi esensial materi yang misalnya yang yang dinilai penting sesuai dari MGMP ya nanti tidak semua materi yang ada disitu saya sampaikan tapi yang diambil yang penting sesuai MGMP nah sebenarnya ini tentang pengertian persamaan kuadrat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan sampai yang terakhir ini ya apa soal cerita nah tapi nanti yang kita ambil yang esensial saja ini ini materi konsepnya berikutnya lagi ini nah ini tujuannya apa toh gitu ya nanti kalian bisa apa menjelaskan pengertian persamaan kuadrat siswa dapat menentukan persamaan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan wadah sembuh dan rumus ABC yang terakhir ini kalian bisa misalkan masyarakat sehari-hari ya jadi tinggal oposik gitu loh ilmunya ngelapa toh buti wasina otenanan kok rati guna gitu ya ada nanti nanti akan diterapkan di poin 3 ada kegunaannya ya berikutnya lagi ini yang kita mulai dari yang pertama ini dia ya silakan ditulis ya pengertian persamaan kuadrat nah nanti juga akan saya tulis di depan nah persamaan kuadrat adalah apa persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tinggi itu adalah pangkatnya 2 seperti ini bentuk umumnya ya AX kuadrat ditambah tambah C sama dengan 0 A nya tidak boleh sama dengan A nya disini tidak boleh 0 selain 0 boleh tidak negatif boleh positif boleh yang penting orang 0 terus AB A B dinamakan koefisien apa koefisien itu ada yang tahu coba ini kelas 1 sudah loh yuk siapa yang tahu apa itu koefisien kelas 7 sudah ini apa koefisien itu angka atau bilangan yang mengikuti variabel ya atau angka atau bilangan yang mengikuti nah apa itu variabel variabel adalah apa pengganti huruf ini sudah silakan terima kasih silakan ditulis dulu walaupun nanti Bu Guru terangkan di depan tapi tetap kamu tulis biar nanti kamu bisa lebih paham lagi ditulis dulu keterangannya itu persamaan kuadrat disingkat PK singkat PK persamaan kuadrat bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 sudah kamu tulis ya ke papan tulis Bu Ida ya papan tulis saja Pak kurang geser Pak kameranya ya ini apakah terlihat kameranya anak-anak disitu terlihat ya bab 2 persamaan kuadrat disingkat PK P itu persamaan K itu kuadrat bentuk umumnya adalah ini AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 kalian sudah nulis ya ya nanti saya jelaskan A A ini adalah A dan B ini namanya adalah koefisien kalau C disini C disini tidak ada variable tidak ada variable X berarti disini C nanti adalah angka C nanti angka ya C nya adalah konstanta konstanta contoh misalkan contoh lihat sini contoh misalkan 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 8 sama dengan 0 nah coba ini kamu amati baik-baik berapakah koefisien X kuadrat berapa koefisien X kuadrat berapa 2 2 bagus berarti yang diamati apa angka ini pada X kuadrat ini berarti kalau ada soal disini koefisien X kuadrat oh berarti jawabannya 2 berapakah koefisien X berapa ini 3 3 berapakah konstantanya berapa konstantanya konstanta 8 nah seperti ini saja mengapa kok ini penting kali ya masalahnya apa nanti berkaitan saya ulangi ya untuk persamaan kuadrat pangkat tertinggi adalah pangkat 2 berarti kalau kamu nanti melihat soal kok ada pangkat 3 itu bukan persamaan kuadrat persamaan kuadrat itu adalah pangkat tertinggi 2 ya terus ada pangkat 1 disini sebenarnya pangkat 0 nah ini saya ulangi berarti angka yang mengikuti variable X kuadrat atau koefisiennya adalah 2 ini koefisien X 3 konstantanya 8 ini kurang S ya konstanta kurang S contoh berikutnya lagi ini contoh 1 ya contoh 1 contoh 2 misalkan ada bilangan 9 dikurangi 4 X ditambah 5 X kuadrat sama dengan 0 coba ini berapakah koefisien X koefisien X siapa bisa jawab 4 ada yang 4 siapa yang jawab 4 anak manusia yang jawab 4 siapa anak putih tadi siapa bilva oh bilva oke ada jawaban lain min 4 siapa 4 nuraini oh nuraini nuraini sembilan C iya oke ada yang jawab 4 ada yang jawab min 4 loh mana yang tepat tadi anak putih juga ada yang jawab min 4 siapa yang putih enggak ada oh enggak ada ya kita cek antara mbak putih bilva sama nuraini sama-sama ada kata ada huruf 4 pak kurang geser dikit pak bisa kameranya pak yang paknya enggak kelihatan disini ya ini ya oke nah ini tadi mbak putih menjawab 4 mbak nuraini menjawab negatif 4 kita cek lihat yang diamati adalah yang ek yang ek kan ini nah ini dia ini loh ek saya lingkari nah ini kamu amati eknya oh ternyata depannya negatif nah jawabannya adalah ini negatif 4 nah hati-hati ya mbak putri bilva sudah paham mbak itu yang lainnya juga paham ya ini ada bukan kurang tau bu itu bukan kurang iya bener ini kan kurang tapi disini melekat pada variable x jangan hanya 4 nya saja tapi negatif 4 juga masuk negatif 4 gimana bu gimana bu ya saya ulangi ya mengapa saya kembali ke satu-satu ya satu-satu dilihat coba tadi kan depannya positif ini kalau depannya koefisien x adalah positif 3 berarti ya kamu enggak usah pakai negatif tetap positif 3 ini kan contohnya semua negatif ya oh berarti pada x 3 ya sudah 3 kamu enggak usah nambah negatif pada variable x kuadrat positif ya positif ya berarti disini saya ulangi ya tadi kan rumur dasarnya adalah a x kuadrat ditambah b x ditambah c ini disebut juga apa ini variable a ya ini a ya a nanti penting sekali ini ini b yang ini adalah c ini kamu harus tahu dulu a nya yang mana b nya mana c nya yang mana ini kunci untuk mengejarkan persamaan kuadrat nah sekarang kita kembali ke soal nomor 2 nah mengapa kok negatif karena depannya ini depannya x itu ada negatif 4 ini ada negatif jangan sampai hilang ini negatif 4 terus berapakah koefisien x kuadrat 5 kalau ini mudah mengapa oh depannya positif ya sudah positif berapa konstantannya 9 konstantannya 9 nah berarti variable-variable ini tidak harus di depan kadang kalian bisa menjumpai variable x kuadrat itu ada di belakang seperti ini jelas gak saya ulangi berarti variable x kuadrat tidak harus di depan kalau kamu menjumpai variabelnya di belakang tidak masalah ada pangkat tertinggi x kuadrat ini dinamakan persamaan kuadrat berarti a nya berapa a nya piro ini di sini a nya yang mana a nya yang 5 x kuadrat itu a nya 5 b nya berarti 4 min 4 4 konstantannya c nya 9 nah ini kamu harus tahu loh ini antara abc jangan sampai terbalik-balik jelas ya nah ini bisa kamu tambahkan silahkan bisa ditambahkan ini antara nomor 1 dan nomor 2 berarti nanti kalau ada soal kok muncul negatif jangan lupa negatifnya diikutkan jangan sampai negatifnya tidak diikutkan masalahnya nanti apa disini sangat berpengaruh pada hasilnya nanti ya ini dulu silahkan ditulis tambahkan aja ya yang belum paham silahkan bertanya yang disini mas siapa mas siapa ya sambil kamu nulis bu guru akan nanti jangan lupa ya untuk kelas 9A bagaimana mas Aska sudah kompetkah mas kelas 9A komplet bu komplet ya alhamdulillah masuk semua kelas 9B nanti mbak Fadila mbak Fadila nanti jenengan seperti biasa nge jahper ibu Ida anak-anak yang ikut zoom atau yang tidak zoom gitu enggak enggak anak yang tidak ikut zoom akan saya share di grup kelas 9 nanti pokoknya ya saya tidak share saya tidak saya tidak saya tidak bu Ida ini ya tadi mbak Fadila jangan sampai salah nyetak enggak anak yang tidak ikut zoom atau ikut zoom share bu Ida kelas 9B mbak Fadila kelas 9C mbak Masayu apakah kelasmu masuk semua mbak Masayu sebentar bu sebentar ya nanti dicek mbak ya ya mbak Masayu untuk mengecek 9C nanti jahper ibu Ida ya 9D masyahrul ya bu nanti kamu seperti biasa ya mas jahper ibu Ida anak-anak yang tidak ikut zoom oke oke siap ya kelas 9E Mas Hisam Sakif Hisam atau mbak atau Mas Akna weh Akna Akna Haidar Mas Akna ya bu apa bu saya sakit Mas Akna ya Mas Akna untuk mengecek ya 9E nanti di share Bida nanti di share Bida kirim Bida disini Mas Adinata masuk ya masuk di kelas Mas Akna siap ya saya Hisam bu gimana saya Hisam itu suaranya Hisam bu oh ya Mas Hisam ya Mas Hisam kamu nanti ngecek anak-anak yang tidak ikut zoom terus di jawab ibu Ida nanti setelah matematika akan saya share ke grup anak-anak yang tidak ikut zoom matematika kalau izin boleh gak apa-apa misalkan sakit memang gak bisa dengarkan ya dengarkan adalah pusing terus jelok apa zoom kepalanya puter-puter lah itu karena sakitnya parah ya izin dulu gak apa-apa tapi ini hanya sakit panu ya ada sakit panu gak sakit panu ramai lu zoom ya kebangetan ya saya sakit panu bu gak ikut zoom nah kebangetan nah gue panunan aja gatel nonton zoom kan yura susah ya perhatikan zoomnya gitu gak ya nanti anak-anak yang saya seperti tadi nanti selesai zoom segera kirim data anak-anak yang ngikuti atau yang tidak ngikuti dengan tidak ngikuti dengan baik ya yang tidak ngikuti silakan di share ke Ibu Ida nanti Mbak Indira ada di sini ya kelas 9C Indira ada di sini ya kelas ya terakhirnya jelas oke ya berarti nanti yang penting kamu bisa menyebutkan A nya berapa B nya berapa C nya berapa itu harus tahu dulu kalau A, B, C nya terbalik-balik kalau kamu salah nanti kamu menjawab atau persamaan kuadrat nanti juga akan susah makanya sangat penting menyebutkan A, B, C A adalah apa variabel yang ikuti X kuadrat terus atau koefisien ya B itu adalah angka atau koefisien angka yang ikuti X dan C itu adalah konstanta ya sudah selesai nah nolnya itu buat apa Bu apa nol nol yang mana oh nol itu itu mas kamu amati di atas bentuk umumnya bentuk umum persamaan itu adalah A, X kuadrat ditambah B, X ditambah C sama dengan nol itu adalah persamaan umumnya bentuk umumnya seperti itu kamu amati ya ya oke lanjut ya saya bu bentar oh ya saya nyatut bentar oke nah nanti saya ulang dimana berarti besok kalau nemu tugas apa soal-soal ulangan yang kayak gitu apa ya di jumlah apa cuma dijabarkan gintok Bu nanti tergantung soalnya ya mas ada soal yang mencari A, B, C saja ada nanti bertaraf ya kalau awal itu kadang agak mudah misalkan hanya menyebutkan A nya berapa B nya berapa C berapa gitu ada nanti tarif berikutnya mencari persamaan kuadrat akar-akarnya gitu oke oh berarti ini saya gimana siapa yang tanya maulana bu oh mas maulana oke mas maulana kelas sembilan apa D oh sembilan D loh kamu renung tugas ya mas loh sudah 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 ada loh bu sudah semua bu paulana ya nanti saya tanyakan bu Ita ya mungkin nyelep ke mapel yang lain bisa jadi yaudah aku kumpul kena jam oke sekarang berikutnya saya share itu lagi nah ini sudah ya keterangannya tadi nah ini sekarang lanjut ini nah contoh ini nah ada yang soal model seperti ini ini loh kamu amati baik-baik ada ini ubahlah persamaan 3x kuadrat tambah 3 sama dengan x dalam kurung x min 4 kadang ada soal seperti ini ya terbentuk umum persamaan kuadrat nah menjadi ini anak-anak suaranya hilang bu silakan ditulis dulu nah ini saya terangkan contoh satu seperti itu ya terima kasih saya terangkan nanti cara menurutkan kesamaan bagaimana gitu ya terima kasih saya tulis dulu untuk soalnya disitu persamaannya nomor satu ya pk nah pk itu persamaan kuadrat tapi disitu kan belum umum ya rumusnya adalah 3x kuadrat ditambah 3 sama dengan x dalam kurung x plus 4 nah seperti ini nah seperti ini negatif ya ini negatif perhatikan beda dulu perhatikan saya kembali ke kembali ke saya di sini di sini di sini di sini kita disuruh membuat bentuk umumnya menjadi ax kuadrat ditambah bx plus c langkah pertama seperti biasa ini sebenarnya kelas 7 ya kamu sudah menerima materi seperti ini ya dikalikan satu persatu ini 3 kali x di sini berapa 3 kali x ini 3 dikalikan positif berapa 9 ya bagus positif 9 ini sama dengan x berapa x kuadrat ya bagus siapa ini putri bilva oh putri bilva coba yang lainnya yang aktif ya biar semangat yuk terus ini x dikalikan negatif 4 berapa 4 negatif 4x negatifnya jangan hilang negatif 4x nah ini sampai sini ada yang ditanyakan 3 e kuadrat ditambah 9 sama dengan e kuadrat min 4x kalau sudah tidak faham masih tidak faham ada pertanyaan siapa ini masih tidak faham maulana bu yang mana iya ya kok x nya itu kok bisa x kuadrat sama negatif oh ini disini ya perhatikan disini ada pangkat 1 tapi tidak kelihatan ada pangkat 1 ada pangkat 1 tidak kelihatan kalau pangkatnya itu ada variable x pangkat 1 dikali x pangkat 1 pangkatnya di jumlah 1 tambah 1 menjadi 2 ini loh ini ada 1 itu ya ini kan materinya kemarin berkaitan dengan materi bilangan berpangkat berarti materi itu sebenarnya kan berurutan ya antara yang pertama kedua ketiga itu saling berkaitan makanya kamu perhatikan terus ada lagi pertanyaan ya itu kan kok terus bisa negatif 4x itu oh ya kok bisa negatif ini kamu lihat disini x disini ada negatif mas siapa ini tadi yang tanya nah ini kan x negatif kan negatif 4x negatif 4x ini bukan oh itu gak jelas jelas oh yang tanya siapa yang tanya siapa oh maulana ya yang semangat ya mas maulana kalau sudah variable x pangkat 2 kan ada 2 disini ini loh x pangkat 3 sama ini ini jadikan 1 atau ini pindah ruas kiri semuanya dulu aja pindah ruas kiri berarti berapa 3x kuadrat ditambah 9 ini kan positif pindah ke ruas kiri menjadi negatif negatif x kuadrat ini negatif menjadi plus nah gini dulu silahkan yang bertanya silahkan ini kan positif ya ini anggapkan jembatan jembatan ini kalau dia melewati jembatan itu tandanya kalau positif menjadi negatif negatif x kuadrat terus ini negatif 4 pindah pindah melewati jembatan menjadi positif 4x suaranya kurang banter bu gimana suaranya kurang jelas bu kurang jelas udah udah jelas yang ini yang ini maknya pindah putih pakai jatuh ya saya tak bu anter ini wes jelas kalau sudah yang variable 3x kuadrat dengan 3x dengan ini min ini min ada min loh ini depannya min ini ada 1 tapi gak kelihatan ini loh ini ada angka 1 bukan 0 loh ya ada angka 1 tidak terlihat disini berarti 3x kuadrat dikurangi dikurangi 1x kuadrat ini pindah ya plus 4x plus 9 sama dengan 0 nah ini coba kamu lihat ini bukan negatif loh ya ini tanda nah ini coba 3x kuadrat nah kok itu gak ditambah sama yang 9 kok malah dikurangi 1x kuadrat dulu ini kan pindah digeser masih gak pindah ya ini geser 3 dikurangi 1 3 kurangi 1 ini ini yang kuadrat saya lingkari ya biar jelas dikurangi 3 kurangi 1 geser kayaknya dari saat tempat berarti berapa 3 kurangi 1 berapa 2 2x 2x kuadrat jangan hilang 2 kuadratnya 2x kuadratnya itu tidak ya iya gak boleh hilang kan ada kuadrat ada pangkat 2 gak boleh hilang terus ditambah berapa berarti itu berarti itu cuma ditambah ya bu iya ini dikurangi dulu terus ini digeser aja apa kuadratnya itu berarti gimana berarti kalau ada 1 kuadrat itu cuma isanya ditambah ya bunda isa ditulangi kalau x kuadratnya ada double ada 2 digabung nanti bisa jadi variable 4x yang double disini ada 4x disini juga ada 3x misalkan berarti nanti tergantung nanti yang yang double dilingkari biar kamu tidak salah ya saya kembarkan ini pangkat e kuadrat dengan e kuadrat ini dilingkari nanti bisa jadi yang kembar itu adalah variable x saja ini sudah terjawab jawabannya adalah ini pk-nya adalah ini jawabnya 2x kuadrat ditambah 4x tambah 9 sama dengan 0 ini jawabannya ini baru mencari pk saja misalnya membentuk persamaan kuadrat sempurna ini dulu silakan bertanya pk-nya adalah ini jawabannya 2x kuadrat ditambah 4x tambah 9 berapakah nilai c-nya berapa kau santanya yang di sana berapa kau santanya 9 ya bagus siapa ini putri bilva selain mbak putri ada enggak torangnya di situ selain mbak putri bilva ada enggak dari sini ya berarti ini saya c-nya adalah berapa 9 berapakah nilai A-nya 2x kuadrat siapa ini maulana berapa jawabannya mas 2x kuadrat ayo nama koefisien itu tidak melibatkan variable hanya angkanya saja mas oh ya berarti 2x bagus nah gitu ya 2-nya saja berarti x-nya jangan disebutkan terus berarti b-nya berapa 4x 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 berarti kamu menyebutkan huruf-huruf di sini A, B, C itu jangan sampai terbalik-balik ya tidak harus misalkan C langsung di depan jawabannya 2 jangan berarti C itu yang mana O, C itu adalah konstanta itu angka yang terakhir di sini bilangan terakhir di sini O, 9 A-nya berapa A itu adalah angka yang ikuti variable x kuadrat O, 2 B-nya berapa angka yang ikuti variable x O berarti 4 nah ini menyebutkannya jangan sampai terbalik-balik tergantung nanti soalnya apa gitu ya paham ya jelas oke kalau jelas misalkan ada tugasnya bisa harus seratus ya dapat tanyaan enggak enggak ada jelas ya kalau sudah saya lanjutkan lagi buku dulu tinggal 6 menit lagi cepat sekali ya ternyata ya masih ada 6 menit ada pertanyaan mungkin ada enggak Pak Hamran loh ya enggak oke ya kalau enggak ada saya lanjutkan berikutnya nah tadi ini ya ini soalnya jawabannya adalah ini 2 X kuadrat tambah 4 X tambah 9 ditambahkan aja A nya adalah 2 B nya 4 C nya 9 berikutnya seperti ini ada tugas enggak ya lalu ada ya jangan lupa untuk hari rabu ulangan ya hari rabu ulangan dipelajari tugas 1 sampai tugas 7 ya jangan sampai nilainya di bawah 80 anak bisa 100 ya berikutnya ada pertanyaan dulu yang ini enggak ada kalau enggak ada ini nah ini dia kamu tadi kan bisa terangkai kan persamaan persamaan kuadrat umum coba dari keempat ini mana yang persamaan kuadrat kita cek satu persatu dulu ya nomor 1 apakah persamaan kuadrat yuk siapa bisa jawab silahkan nomor 1 apakah persamaan kuadrat siapa ini siapa ini yang jawab ayo silahkan ini saya nilai ini siapa rayhan bu rayhan di kelas dan absen aja kelas dan absen kelas 9c absen 28 kelas 9e 28 9c oh iya oke 9c 28 mas rayhan apa jawab bener apa salah mas mas 1i apakah pk persamaan kuadrat iya bu oke coba kalau kamu jawab benar berapa nilai A nya satu satu bagus nilai B nya 4 min 4 min 4 nilai C nya 60 ya bagus sekali ya mas rayhan itu bu oke kalau tidak negatif 60 bu ya ya C nya kan negatif 60 tadi jawabnya oh ya bagus ya ya nomor 1 nya adalah persamaan kuadrat dengan A satu B nya negatif 4 C nya negatif 60 sekarang 2i 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 siapa bisa jawab apakah pk atau bukan bukan siapa ini 9c absen 14 9c 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 14 maulana jawabannya apa mas bukan program pk bukan saya kenapa lah itu 3x2 tambah 8x terus negatif 6 eh kurang negatif 16 ya bu itu x ada y nya kan bu oh iya bagus sekali nah gitu loh ya iya mengapa disini ada huruf yang lain ada huruf yang lain disini x tidak boleh variabelnya itu harus misalkan x ya x saja x kuadrat dan x salahnya ada di ini min 16 x y ya bagus mas maulana ya tadi absen berapa mas 14 14 9 oke ya bagus sekarang yang nomor 3i apakah persamaan kuadrat iya bu iya ya siapa jawab putri siapa tiga orang bu oke siapa saja putri bilva putri bilva siapa lagi asfiyah 9c 07 9d asfiyah 9c 07 asfiyah asfiyah 9c 07 oke 7 terus siapa lagi ya kita cek ya saya ulangi nah tadi bu guru persamaan kuadrat contohnya adalah ax kuadrat ditambah b plus c sama dengan 0 nah disini adalah persamaan kuadrat bagus sekali ya walaupun disini hurufnya y nah ini kalau dirubah bentuk umum bagaimana y kuadrat kan ada 15 ditambah 2y sama dengan y kuadrat ini juga persamaan kuadrat kenapa pangkat tertinggi y kuadrat ini loh pangkat tinggi 2 ada ini ada y kuadrat dia adalah persamaan kuadrat dengan variabelnya yang lain juga y nah kenapa yang nomor 2 tidak persamaan kuadrat karena disini pangkat tertinggi y kuadrat tetapi disini ada x y ini yang salah ini nomor 3y adalah persamaan kuadrat berapa nilai a nya nah ini harus hati-hati ya tergantung nanti variabelnya pindah kiri atau pindah kanan kalau pindah kiri y kuadratnya berarti a nya berapa minus 1 minus 1 negatif negatif 1 negatif 1 apa b nya b nya berapa 2 2 c nya 15 15 ya gitu ya oke terus berikutnya yang nomor 4 apakah persamaan kuadrat bukan iya enggak bukan siapa ini ya bukan bukan maulana bukan maulana bukan terus siapa lagi gimana ya kita cek ya ini sama contoh bu guru tadi loh bu guru kan kayak contoh itu ya contoh yang pertama itu loh contoh satu ini kan bisa dikalikan 2p x p berapa oh alah 2p kuadrat 2p x 2 4p sama dengan 30 nanti 30 pindah ruas kiri dikurangi ya berarti jawabannya adalah 1 3 dan 4 yang merupakan pk ini dia loh ini dia loh ini jawabannya ini yang merupakan persamaan kuadrat adalah 1 3 4 nah ini kalau yang bu guru ini yang nomor 3i yang pindah adalah 15 dan 2y pindah ruas kanan gitu enggak oh iya 15 pindah ruas kanan negatif 2y pindah ruas kanan negatif ini juga boleh enggak apa-apa oh iya itu kok yang nomor 4 itu kok 2p kuadrat 2p x p 2p kuadrat 2p x 2 positif 4p 30 nya pindah ruas kiri dari hasil perkaliannya 2p x 2 itu 2p x 2 nah ini menjadi seperti ini ya berarti yang salah hanya nomor 2 mengapa ada ini loh ini x kok ini ada x y ini salah kalau y kuadrat dengan y boleh ada p dengan p boleh berarti variabelnya itu tidak harus x tapi bisa huruf y bisa p atau huruf yang lain ya sementara sampai ini dulu ada pertanyaan mungkin sudah lebih dari 3 menit nanti itu tugas menyusul tugasnya menyusul hanya mencari ABC sama apakah persamaan kuadrat apa tidak begitu enggak ya saya kira cukup sekian semoga yang bukuru sampaikan kamu bisa memahami ya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih. 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 Tingkep. Artinya? Apa artinya? Nutup atau minkup. Nah, ini kemarin banyak yang menjawab arti mitoni. Nomor empatnya diartikan mitoni. Itu salah. Jawabannya simple saja. Nutup, utawi, minkup. Yang terakhir, itu jawabannya ada di halaman 45. A tekan G. Ditulis tiga saja. Tetapi kemarin banyak yang salah jawabannya itu ditulis urutannya nulis karangan. Milih tema, nemtoakeancas, itu salah. Itu kita bahasan sedikit tentang tugas yang kemarin. Alhamdulillah sudah banyak yang mengumpulkan. Dibuka bukunya, buku paket, Kocok Seketapat. Ini bututut ulangi agar jelas, karena nanti di PTS, ini materinya banyak keluar tentang mitoni ini. Sudah ketemu upacara adat mitoni? Sudah ketemu ya? Upacara adat mitoni, menuka upacara adat, Kangwis, lumaku, ing tanah Jawa. Mili gini, miliki itu khususnya Jawa Tengah. Jawa Timur ada tidak ada sebagian yang memakai ini. Karena ini sebenarnya asalnya dari Jawa Timur. Jadi bututut ceritakan sebentar ya. Zaman kerajaan Kediri. Tahun Sewu Petang Puluh Loro. Tekan Sewu Rongatus Rorikur. Di Kediri itu ada seorang raja yang sangat ditakuti. Beliau gagah perkasa, sakti. Bahkan sampai sekarang karya sastranya masih dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi di negara kita. Karya sastra yang fenomenal diantaranya itu cerita Boroto Yudho. Rangi Sinteniku. Boroto Yudho. Bangobarata. Kurawa Kale. Pandawa. Pandawa. Itu yang membuat ceritanya Empu Sedahlan Empu Panulo. Ini sastrawan yang hidup zaman kerajaan Kediri. Nah itu aslinya Perang Barata Yudho itu Jawa apa mana Togu? Itu cerita tambahan sastrawan Jawa. Kalau di India tidak ada. Di India tidak ada. Namanya berbeda. Iya maksudnya itu benar ada Pak Cuma Hayal. Oh Fiksi. Maksudnya ya nyata atau hayal. Iya. Kalau cerita wayang itu nyata tidak? Iya. Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kenal kamu. Wayang itu cerita? Wayang itu cerita? Tidak. Tidak. Tidak nyata. Tidak ada. Itu kisah yang tertulis di Kitab Suci Agama Hindu. Jadi tujuannya diambil hikmahnya untuk pembelajaran manusia. Jadi peristiwanya itu sebenarnya tidak ada. Seperti sinetron itu kan juga ada pesan moralnya atau itu? Itu sama. Setiap cerita, setiap karya sastra itu pasti ada hikmah atau pesan moralnya. Nah ini lanjut lagi. jaman kerajaan kediri itu ada raja yang sangat ditakuti. Ini nyata. Kalian sudah mendapat pelajaran tentang kerajaan di Indonesia? IPS? Pelajaran IPS? Belum? Baru sedikit. Belum ya? Baru sedikit. dan taruh sedikit. Nah nanti mudah-mudahan sampai ke kerajaan kediri ini. Itu namanya Rojo nih. Rojo Joyo Boyo. Rojo Joyo Boyo itu gagah perkasa dan sakti. Salah satu kesaktianya atau mumpuninya beliau itu masih ada sampai sekarang ya. Itu namanya Jongko Joyo Boyo. Jadi ramalan tentang masa depan. Masih hidup Bu sampai sekarang? Aduh. Kan seribu dua ratus dua puluh dua. Kira-kira masih hidup enggak? Ini tahun berapa Mas? Alhamdulillah. Ini betul-betul saya akan sedikit. Di suatu saat suatu hari nanti di Indonesia akan ada orang jahat. Satu ini wang jahat wang jahat wang jahat unggah pangkat. Artinya banyak orang jahat yang nanti naik pangkat. Terjadi tidak? Terjadi tidak. kodarullah terjadi. Wang jahat seng tak pencil. Artinya orang kecil banyak yang tersingkir. Terjadi enggak ini? Iya enggak? ada enggak. Papanya ada enggak. Uang mulia dikunjara. Artinya orang mulia banyak yang dipenjara. Terjadi tidak anak-anak? Coba banyak membaca berita enggak. orang kecil. Yang curang garam hatinya yang curang itu yang berkuasa. Yang jujur ajur. Maksudnya apa? Orang jujur tiba apes atau sengbara. Akeh rondo melahir anak. anak. Artinya banyak janda. Orang yang tidak mempunyai suami tapi melahirkan bayi. Artinya apa ini? Banyak zina. Terjadi tidak ini anak-anak? Terjadi. Bahkan bukan janda. Nah juga mendalik anak-anak muda sekarang banyak yang melakukan pergaulan bebas. Nah ini hati-hati kalian. Ini Prabu Joyoboyo sudah meramalkan beribu tahun yang lalu. Agama Akeh yang ditentang. Artinya agama banyak ditentang. Itu salah satu itu beberapa yang ada di serat Joyoboy. Nah ketika zaman Projo Joyoboyo menikau ada sepasang suami istri namanya Niken Satingkep kalian Kisadyo Kisadyo itu abdi dalem yang bekerja di kerajaan Kediri ini. Nah belia berdua ini mempunyai anak sampai sembilan kali. Tapi tidak ada yang berumur panjang. Jadi runganti gede meninggal lagi sampai sembilan kali. Sedih enggak? Orang tua yang kehilangan anak itu pasti sedih sekali. Kehilangan yang berat itu kehilangan anak. Ada enggak kehilangan yang membahagiakan? Ada enggak? Apa contohnya? Ada yang tahu? kehilangan yang membahagiakan mau Lana tahu? Tahu. Tahu. Tak kasih tahu ya. Kehilangan yang membahagiakan itu kehilangan lemak. Atau berat badan. Senang ya rasa diet ya. Senang anak cili? Din. senang dina sini. Ini termisus saja. Jadi nyinikin saat ingkat kalih kisadyo itu mempunyai anak sampai sembilan kali. Tapi tidak ada yang berumur panjang. Akhirnya menghadap sang raja raja jaya tadi curhat dan berkeluh kesah. Duh rojo ini kula kedah ketah pripun kok nandang kehanan katus ngeten. Akhirnya oleh sang raja diberi saran untuk melakukan ritual. Karena zaman itu masih Hindu agamanya. Melakukan ritual mandi air suci setiap hari Rabu dan Sabtu. Apa saja yang dipersiapkan dalam upacara itu seperti mitoni ini. Seperti upacara adat mitoni yang sekarang jadi tradisi ini. Adu se ngangguk banyu kembang siwurnya atau si du itu pakai batok batok kelopo nah seperti 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 itu akhirnya diberi karunia anak sehat selamat sampai besar jadi awal sejarahnya itu seperti itu. Ini kemarin PTS tahun kemarin keluar ini pasangan yang pertama kali memperkenalkan upacara tingkep dan utawi mitoni lanjut ke buku ya buku paket mitoni iki kanggo jabang bayi yang masih di kandungan calon ibune yang berumur hitung sasi khususnya miliki ini khususnya anak sepi sana jadi nanti kalau tadi bututup sampaikan anaknya sampai banyak itu tidak usah diadakan upacara kami toning karena anak yang pembuka anak yang pertama tadi sudah dilahirkan dengan selamat tujuannya apa tujuannya supaya jatang bayi kang dikandut dinding ibu bisa selamat orang orang alangan apa apa menawa lahir diparingi gampang mitoni bisa dilaksana hari yang paling baik disarankan itu senen awan nanti bengi jumat awan nanti bengi itu disarankan seumpamanya dua hari itu kok sulit dilaksanakan boleh hari yang lain siapa yang memimpin upacara ini ada yang tahu dukun dukun bayi dukun bayi itu bukan menyan karo kembang di jopajapu itu bukan dukun bayi itu yang membantu melahirkan ibu di desa di desa itu masih ada dukun bayi dukan bayi bukan ngobong menyan terus moco moco kayak gitu ya dukan jadi dukun bayi ini nanti tugasnya mendampingi bidan membantu ibu melahirkan merawat ibu setelah melahirkan bayi kayak suster gitu nah suster tradisional gitu suster tradisional lajang urut-rutan pripon nah urut-rutan di buku paket ini ada 10 nah ini diapal yang pertama siraman dulu sudah putarkan videonya terus yang nyiram siapa saja jadi orang tua suami sesepu yang kedua lebuk kayak endok kampung tak jroning kain sarong endoknya endok ayam kampung loh enggak enggak endok butuk semaput hamil enggak 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 bebek waduh enggak endok endok butuk itu endok butuk itu endok yang tidak jadi belum pernah tak mas belum oh ya sesek tak kirim butuk itu baunya seperti kamu tidak mandi dua tahun astag Allah terus yang ketiga brojolan brojolan itu ngelebuk kelopok gading enam di sarung yang dipakai ibunya ini kelapanya sudah digambari digambar wayang wayang bantuan batoro kamajaya kalih Dewi Ratih anoman anoman kok anaknya dadian keteng kok kamajaya kalih Dewi Ratih atau boleh diganti Arjuna Lan Sembodro dua tokoh ini terus yang ketipu keempat ganti busono ping pitu busonanya apa saja kainnya ini ditentukan ada batik sidomukti sidoluhur truntum yang terakhir ceker ayam ceker ayam itu simbol ceker itu ngeker ceker itu gak ngekeri lemah gak ngelema entah itu nanapnya disana dimakan gitu ceker ayam ceker ayam ceker ayam motifnya batik motif ceker ayam maso ibu ngerokoti ceker mas yang ini waktunya sudah habis yang terakhir itu nge doa apa doa mohon kepada Allah untuk keselamatan ibu dan ibu karena proses melahirkan nanti ini toh nyawa nyawa yang taruhannya jadi kalian yang saat ini masih berani dengan ibu minta maaf muliakan orang tua kalian terutama ibu karena melahirkan kalian itu seperti 48 tulang rusuk diremuk bareng padahal batas maksimal kesanggupan manusia menerima sakit itu sekitar 28 jadi sakit sekali melahirkan kalian apanya tulang rusuk pernah melihat kecelakaan itu ya itu kalau tulangnya patah-patah itu seperti 48 bagus kok bagus sampai disini ada pertanyaan tidak ada ya kalau tidak ada apa tujuannya mempelajari upacara adat itu apa kira-kira kenapa itu diadakan untuk menghormati para le luhur ya enggak terus untuk nguri-uri lan melestarik ke budaya da era budaya daerah itu aset budaya nasional ciri khas negara kita itu dari adat budaya yang banyak ini yang terakhir bisa enggak ini untuk daya tarik wisata bisa berarti bisa mendatangkan apa bisa mendatangkan ekonomi mendatangkan masukan sampai disini saja tugas hari ini itu buku paket yang C halaman seket itu kocok seket itu nomor setunggal dumugi sedoso ya itu PR tugas ke lima setelah ini istirahat jangan lupa sholat duha kita akhiri pembelajanan hari ini dengan hamdala bersama-sama alhamdulillah 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 tutut akhir sekian musanatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh wabarakatuh bu bu tutut tadi katanya mau telpon mau telpon siapa gimana mas tadi bu tutut kan ngomong mau telpon mau telpon siapa bu sebentar ya tak WA saja ya mas ya ya bu tutut pengen kan kangen sama maulana ya makanya untuk istirahat makanya di jahat lebih jauh 10 10 kurang 5 mungkin masih hidup berada silakan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nanti kalian sambil memperbaiki, menulis kekurangan yang ada di LKS ini supaya kalian tidak keliru jika diurutkan. Ya itu yang pertama, yaitu mengenai yaumul barzah. Barzah di sini mempunyai arti apa? Barzah mempunyai arti apa? Barzah di sini, barzah merupakan artinya batas. Batas antara apa? Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah di dalam alam barzah ini, itu terdapat ini, ini gambar. Coba Mbak Hasna, ini gambar apa? Jelas enggak di PPT? Gambar apa? Mbak Hasna kelas 9A? Makam. Ya, gambar makam. Yaumul barzah ini merupakan bisa dikenal dengan alam kubur atau makam. Nah, alam kubur ini ada di dalam makam tersebut, yaitu di alam kubur itu terdapat apa anak-anak? Nikmat dan siksa. Jadi ketika kita itu telah meninggal dunia, kemudian kita dikuburkan, itu kita telah masuk ke dalam alam kubur. Nah, di dalam alam kubur itu kita akan mendapatkan siksa dan nikmat. Nah, nikmat ini ditujukan kepada orang yang ketika hidup di dunia itu menjalankan amal baik, gitu ya. Serta meminimalisir atau mengurangi perbuatan buruk. Kemudian siksa, siksa di sini ketika kita, ketika mayat tersebut yang dimakamkan tersebut, itu ketika di dunia itu menjalankan perbuatan buruk, seperti meninggalkan sholat, itu dikenal dengan apa? Kalau meninggalkan perintah Allah, orang yang kafir, gitu. Kemudian, ya'umul barzah, ini juga diartikan sebagai, merupakan tempat penantian, tempat penantian kita. Atau terminal bus, bayangkan terminal bus, kita menunggu bus di sana, seperti dengan kehidupan di dunia. Kita di dunia ini, pasti akan ada tempat berhentinya. Akhir dari kehidupan dunia itu merupakan apa anak-anak? Kemati, ya kematian. Kematian ini merupakan akhir dari kehidupan manusia di dunia. Tetapi kalian percaya enggak kalau setelah ini kalian akan mengalami perjalanan ke akhirat? Ya, itu merupakan bentuk beriman, karena kalian percaya jika ada kehidupan setelah kematian, gitu. Kemudian, di dalam kubur ini, nanti kalian itu didatangi oleh malaikat yang sangat kejam dan kasar. Malaikat itu bernama siapa? Ada yang tahu? Ya, mungkar dan nangkir. Ya, malaikat mungkar dan nangkir itu akan menanyai kalian. Man roblukta, siapa Tuhanmu? Man nabi yuka, siapa nabimu? Dan ketika kalian tidak bisa menjawab, maka malaikat itu akan memukul kalian. Memukul kalian dengan pukulan yang keras. Kok, gitu ya. Gitu. Kemudian, orang tersebut itu nanti akan mengalami siksa di alam kubur seperti dihimpit kuburnya, gitu. Dipersempit tempat kuburnya, begitu. Kemudian di... Suaranya kurang keras. Oh, kurang keras. Oke. Di alam kubur ini nanti, anak-anak juga... Iya, suaranya kurang keras. Oh, iya. Suara saya kurang keras. Iya, tetap sama. Oke. Iya. Nah, di dalam yaumur barzah, itu merupakan batas. Batas antara dunia dan akhirat. Bisa didengar ya sekarang suara ibu. Nah, yaumur barzah ini merupakan alam kubur. Nah, di dalam alam kubur ini terdapat nikmat dan siksa. Nikmat ini ditujukan kepada orang yang berbuat baik kepada seseorang di dunia atau di dalam hidupnya itu dia itu berbuat baik. Dia akan mendapatkan perlakuan yang baik juga oleh para malaikat. Sedangkan siksa ini ditujukan kepada orang yang berbuat buruk di dunia. Kalau seperti meninggalkan sholat, begitu. Nah, meninggalkan sholat ini merupakan perintah yang melanggar ajaran Islam, yaitu termasuk golongan orang yang kafir. Kemudian, yaumur barzah ini merupakan tempat penantian, tempat penantian kita. Seperti kayak di terminal bus. Di buku ada, nanti bisa digarisbawahi yang ada di buku. Tempat penantian, terminal bus gitu ya. Nah, seseorang itu akan di dunia, dia itu nanti akan mengalami akhir dari kehidupan, yaitu tempat penantiannya itu adalah di kematian. Nah, manusia pasti akan mengalami kematian. Nah, di situ, di alam kubur ini, manusia akan mengalami suatu pertanggung jawaban gitu ya, di dunia. Kalau amalnya itu baik, dia akan mendapatkan nikmat yang baik juga. kalau perbuatannya buruk, dia akan mendapatkan siksa yang buruk. Kemudian, yang kedua. Bisa dibuka bukunya, halaman 17. Coba dibacakan Mas Fauzan Kamil, Atmojo. Yaumul Ba'as, itu merupakan Yaumul Ba'as adalah hari di mana seluruh manusia akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggung jawaban atas perhatian yang dilakukannya selama hidup di dunia. Yaumul Ba'as, lanjut. Ya, cukup. Cukup saja. Yaumul Ba'as ini merupakan hari kebangkitan. Bisa dikarisbawahi bukunya. Hari kebangkitan. Ini yang berwarna ini, sengaja Ibu kasih berwarna, kalian ini merupakan poin penting. Kemudian, yang ditunjuk sebelah kanan ini merupakan gambarnya. Ini merupakan gambar ilustrasi hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Nah, ini terjadi itu setelah hari kiamat, yaitu setelah adanya tiupan sangka kalah dari maraikat siapa? Ya, maraikat Yisrofil. Ketika tiupan yang pertama, itu akan menghancurkan alam semesta ini sehancur-hancurnya, menghancurkan bumi ini. Kemudian yang tiupan yang kedua, yaitu akan manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Nah, setelah bangkit, itu manusia itu bangkit dari alam kuburnya itu dalam kondisi yang berbeda. Ada yang dalam kondisinya itu terluka, karena dia mendapatkan siksa di alam kuburnya yang sebelumnya ini loh, yang Yaumul Barzah, itu dia akan mendapatkan siksa. Dia kalau dibangkitkan itu ketika dalam kondisi yang terluka, berarti dia merupakan orang yang berbuat jelek atau buruk di dunia. Sedangkan kalau dibangkitkan itu dalam keadaan yang utuh, kemudian wajahnya berseri-seri, itu dia kalau di dunia itu hidupnya itu sering berbuat kebaikan. Bisa dipahami sampai di sini yang ada di rumah, anak-anak? Kalau tidak paham, bisa ditanyakan. Bisa dipahami untuk di Zawmul Ba'as? Bisa. Oke, kemudian yang ketiga yaitu Yaumul Mahsyar. Nah, di LKS kalian ini langsung ke Yaumul Hisab ya. Jadi kalian menambahkan, ini karena kurang urut gitu ya. Jadi yang ada di PPT ini merupakan yang urut gitu ya. Jadi kalau kalian disuruh mengurutkan, itu tidak bingung lagi. karena ini kejadiannya itu dilakukan secara bertahap gitu. Tidak melompat. Jadi setelah hari kebangkitan, itu ada Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu apa sih? Coba, Mbak Naswa Idalia Abidain dari kelas 9D. Mbak, suaranya kurang banter. Ya, suaranya kurang keras lagi. Mbak Naswa Idalia Abidain 9D. Ya. Tolong, Padang Mahsyar ini merupakan tempat apa? Padang Mahsyar. Tempat berkumpul. Ya, tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan. Nah, manusia itu setelah dibangkitkan itu akan digiring ke Padang Mahsyar. Padang Mahsyar ini cirinya itu di di apa, merupakan tanah yang lapang atau tanah yang datar. Yang tidak ada burun gitu. Jadi datar terus ditandai dengan ini gambarnya. Ini adalah gambar di Yaumul Mahsyar. Dari gambar ini kita bisa melihat ya mataharinya itu ada posisinya itu dekat sekali dengan mata kita. Apa? Kepala kita. Yaitu sekitar satu jengbal. di sini itu manusia akan diuji oleh Allah. Kalau di dunia itu dia itu melakukan perbuatan baik dia akan tidak kepanasan dengan posisi matahari yang sejengkal. Dia tidak akan kepanasan karena dia telah diberikan anugerah oleh Allah. Yaitu dia mendapatkan suasana yang sejuk tidak panas terduh gitu. Tapi kalau orang yang melakukan perbuatan jelek di dunia itu dia akan kepanasan. Kalau bayangkan kalau ini kan mataharinya masih tidak di atas jengkal gitu ya. Itu sudah begitu panasnya. bayangkan saja kalau di madang masyar ini matahari yang berada di satu jengkal itu kita itu di sana. Kita itu akan apa pasti kepanasan gitu ya. Sudah tidak tahan haus. Jadi di sini Allah menguji kita. Menguji kesebaran kita. Nah di dalam yaul masyar ini kita akan kita akan melakukan kita akan melihat amal perbuatan kita. Yaitu ketika di yaumul mizan. Yaumul mizan ini merupakan penimbangan amal baik dan amal buruk. mizan mizan itu merupakan arti timbangan. Bisa digarisbawahi bukunya ada. Kalau wazanah itu adalah menimbang menimbang amal baik dan amal buruk. Kalau amal baiknya itu pahalanya itu lebih berat daripada dosa maka dia akan mendapatkan balasan apa? Surga. Tapi kalau dosanya itu lebih banyak daripada pahala maka dia akan ditempatkan oleh Allah ke tempat yang sangat buruk yaitu neraka. Ya benar sekali. Kemudian di yaumul hisab selanjutnya. Yaumul hisab itu ada suatu kegiatan perhitungan amal baik dan amal buruk. Gitu. Nah ketika dihitung perbuatan amal dan baik amal baik dan amal buruk kita itu akan ditampakkan catatan-catatan lembar-lembar kita ketika di dunia itu akan ditampakkan. kalau lembar kita itu baik maksudnya kita melaksanakan kebaikan di dunia itu kita akan mendapatkan balasan dosa. Mendapatkan balasan pahala dan surga adalah tempatnya. Kalau kita berbuat buruk maka balasannya adalah perbuatan buruk adalah balasannya itu adalah neraka. Ini anak-anak karena waktunya telah selesai materi ibu sudahkan maaf jika kurang maksimal terima kasih telah mendampingi ibu selama ini nanti tugasnya yaitu kalian membuat peta konsep atau ide ide pokok dari materi ini yaitu macam-macam alam goib itu kalian buat peta konsepnya semakin kalian kreatif itu semakin kreatif dan lengkap dan bisa kalian buat belajar itu akan menambah nilai kalian juga. Nah tujuan dari membuat peta konsep ini supaya kalian itu mudah dalam belajar gitu ya tidak apa bukunya tidak digaris bawah terus kalian lupa gitu jadi kalau kalian mempunyai catatan yaitu berupa peta konsep atau poin ini maka kalian nanti akan mendapatkan kemudahan dalam belajar itu ya anak-anak jadi peta konsepnya itu bisa berupa kayak gini bahkan diginikan ya sekreatif kalian lah terus ada ada pengertian seperti ini bisa kalian panah-panah seperti ini yang menurut kalian itu mempermudah belajar kalian gitu nanti supaya kalian tidak bingung jadi anak-anak sudah paham mengenai tugasnya belum belum oke tugasnya itu simple ya tugasnya itu itu nanti kalian membuat peta konsep seperti ini gitu walahlah gitu ya yang memudahkan kalian dalam belajar gitu peta konsep tentang apa tentang pengertian geriman pada alam goib terus kemudian macam-macamnya itu aja satu to apa berapa mbak pengertian pengertiannya sama macam-macamnya aja yang kalian lewat dari pembelajaran lewat hari ini ya nanti sistem pengumpulannya lah nanti sistem pengumpulannya besok kamis jepan ya kamis jepan besok kamis itu bisa bisa ya ini cuma simple aja gak apa-apa tapi kalian paham dalam belajar gitu gitu ya sekian dari pembelajaran hari ini kurang lebihnya ibu mohon maaf burung irian burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih upin ipin main galah maafin jika ibu banyak salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih halo Aila 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 Edra Lutfianur Sabila dari tadi ayam jagonya kukur terus masuk ke SMP tak ambil dulu untuk sampai saat ini yang masuk 100 berapa ini 19 119 dari 146 oke Anis tidak ada baik diperhatikan untuk pembelajaran selanjutnya yaitu quran hadis disambung dengan ips untuk quran hadis ini beliau pak kenapa lewat wa pak quran hadis kurran hadis di-share saya wa wa sebentar ya masuk quran hadis tugasnya satu tulis dan artikan perkata ayat quran surat al-mutafi bin ayat satu dua dan tiga yang kedua tuliskan dungan ayat satu dan dua tugasnya sederhana setelah ini selesai kerjakan kemudian nanti akan disusul oleh IPS juga lewat BA ya tugasnya dikerjakan nanti selesai bagi kelas saya yang kelas E langsung kirim bentuk absen sorenya ya ditunjukkan di foto kalau langsung kirim saya atau absen sorenya menggunakan itu kalau gak kirim ya apa nanti lift ini berarti iya mas habis ini berarti lift lift habis ini lift dari zoom jadi saya hitung 120 diperhatikan ya jadi kalau zoomnya keluar masuk keluar masuk tanpa izin ya saya selalu memantau ya jangan kamu anggap ketika pembelajaran fisika jam berapa matematika jam keberapa kamu seenaknya out seenaknya keluar masuk zoom tanpa pemberitawan ya saya anggap membolos ya saya laporkan ke guru mafalnya Ivana itu 9B itu gak pernah zoom Rizky Norsola itu sama seperti itu terus minta lulus temennya Ridho kamu bersusah payam menyimak zoom membeli kuota tapi mereka enak-enak anway terus siapa mas prakoso Rizky masuk zoom jam berapa bangunnya jam berapa Raffi kamu bangun jam berapa kalau sudah bangun selat subuh jangan tidur lagi keluar rumah lakukan gerakan ringan olahraga jogging sit up untuk menambah imunitas sekalian hidup udara segar jangan tidur lagi kamu tidur lagi habis waktunya nanti kamu terlambat masuk zoom kalau terlambat saya bilang terlambat nanti ke guru mapelnya bisa terubah tadi jadi kalau nanti besok pagi jangan seterusnya kalau masuk zoom harus tepat waktu tidak ada yang terlambat terkendala sinyal WA saya gangguan apa saja WA saya kasih tahu jangan saya enaknya Nur Sullah Udin tidak pernah sama sekali Fat Kul ini juga sama Anis ini sama keluar masuk keluar masuk saya enaknya Anis 9 E begitu ya baik silahkan anak-anak boleh zoom berakhir semuanya fokus ke WA untuk mengecahkan tugas-tugasnya ada yang ditanyakan untuk besok atau tugasnya besok libur kan besok lihatin pacara apa enggak Pak gimana pacara apa enggak oke besok upacara tidak tunggu pengumuman mungkin upacaranya bisa menyimak kalian lewat virtual itu upacara kenegaraan mungkin bisa dari istana medekan di siaran anak-anak suruh lihat juga bisa upacara online kamu ngapain maulana kalau kamu aja dengan suara saya dengan jelas tapi kalau ibu guru yang ajar suaranya enggak jelas enggak jelas enggak 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 jelas enggak 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 kesini aku yang salah enggak disini apa sel sel kamu enggak nemenin enggak 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 apa jikri enggak bosan di rumah kesini belajar disini sama saya prakosor riski juga ini nanti kalau khusus kelas saya yang terlambat masuk 76 masuk sekolahan saja ada lagi yang ditanyakan halo cukup cukup oke saya akhiri saya matikan jumlah semuanya belajar lewat W masih belajar tidak main game tanamkan di otak kalian tidak main game ya 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 disini boleh keluar dari zoom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh yang Terima kasih. 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 Terima kasih.